Pusaka Pulau Es, Jilip 18. Tengah malam tiba. Bintang-bintang semakin jelas kelihatan, membuat Kenghon dan Cuin yang berada di atas atap menjadi kagumbukan main. Terutama sekali Kenghon. Sudah sering dia melihat malam penuh bintang, akan tetapi entah bagaimana, belum pernah nampak seindah malam ini. Dia tersenyum seorang diri, maklum mengapa hatinya demikian tenteram dan bahagia, walaupun sedang menghadapi tugas yang berbahaya. Bukan lain karena Cuin berada di situ, di dekatnya. Terdengar bunyi langkah dua losin prajurit pengawal datang dari arah luar. Mereka itu adalah satu regu prajurit pengawal yang datang untuk menggantikan para prajurit yang sudah berjaga sejak sore tadi. Komandan prajurit yang baru datang menerima laporan dari komandan prajurit yang diganti bahwa tadi nampak bayangan yang mencurigakan berkelebat, akan tetapi kini suasana aman dan tenang sedangkan bayangan itu tidak dapat ditemukan. Mungkin hanya bayangan burung yang terbang lewat, akhirnya komandan itu menutup keterangannya kepada komandan yang baru. Betapapun juga, harap menjaga dengan hati-hati dan waspada. Dia tidak menceritakan bahwa Kenghon dan Cuin sedang berada di atas atap karena dia sendiri tidak tahu di mana dua orang pengawal pribadi kaisar itu bersembunyi. Pergantian pengawal sudah dilakukan. Para prajurit pengawal yang baru nampak masih segar dan mereka mengepung kamar kaisar, bahkan kadang melakukan perondaan di sekeliling tempat itu. Kenghon dan Cuin mendengar suara mereka dan melongo ke bawah. Mereka tahu bahwa ada pergantian pengawal, maka mereka tidak mengacuhkan lagi. Kedua orang muda ini terus bersembunyi di atas atap dengan waspada, mengawasi empat penjuru dengan tatapan tajam. Tak lama kemudian mereka mendengar suara gedebak-gedebuk seperti orang jatuh. Cuin, cepat kau periksa di bawah, biar aku yang menjaga di sini kata Kenghon. Cuin melayang turun. Dia kaget bukan main melihat beberapa orang prajurit pengawal menyerang kawan-kawannya sendiri. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di antara dua losin prajurit itu, yang empat belas orang adalah anak buah pekelian pai yang sekarang menyamar sebagai prajurit, termasuk juga dua orang datuk susat, Tung Hai Lomo dan Lem Hai Kowaijin. Melihat sepuluh orang prajurit diserang oleh prajurit yang lain dan empat orang sudah roboh tak bergerak lagi, Cuin berseru, tahan. Akan tetapi, para prajurit penyerang itu bahkan menyerangnya dan seorang di antara mereka yang memegang ruyung berseru, Lomo, cepat bergerak dari atas. Tung Hai Lomo mengenal Cuin yang bercadar. Karena tahu betapa lihainya wanita itu, maka dah menyerahkannya kepada Lem Hai Kowaijin dan selosin anak buah pekelian pai. Maka mendengar seruan Lem Hai Kowaijin, Tung Hai Lomo segera meloncat naik ke atas atap. Di perhitungkannya, kalau memasuki kamar lewat atap tentu tidak ada yang tahu dan kalau dia dapat membunuh Kaisar dengan tangannya sendiri, tentu pahalanya besar dan pangeran Tao Seng akan memberi hadiah yang besar. Namun, begitu kakinya menginjak atap, terdengar bentakan nyaring yang mengejutkan hatinya. Berhenti, siapa engkau? Kiranya Keng Hon sudah berdiri di depannya. Dia segera mengenal Keng Hon, akan tapi pemuda itu sendiri tidak mengenalnya karena kakek itu memakai samaran sebagai seorang prajurit biasa. Melihat Keng Hon menghadang dengan pedang bengkok di tangannya, Tung Hai Lomo cepat menggerakkan tombaknya. Sebagai prajurit tentu saja dia tak mungkin membawa-bawa dayungnya, Maka dia memilih memegang tombak daripada senjata lain karena tombak itu dapat dipergunakan sebagai senjata dayungnya. Melihat prajurit itu telah menyerangnya dengan tombak, Keng Hon menangkis dengan pedang bengkoknya. Terangkuk. Keduanya terdorong mundur tiga langkah. Keng Hon terkejut sekali. Orang yang dikirim ayahnya untuk membunuh Kaisar ini ternyata lihai dan memiliki tenaga sinkang yang kuat. Maka dia pun mengerahkan tenaganya dan segera mainkan pedangnya dengan ilmu silat Hang Imbun Hoat. Pedang itu menyambar-nyambar dengan gerakan aneh seperti mencorat-corat di udara membuat huruf-huruf, akan tetapi akibatnya hebat, Tung Hai Lomo segera terdesak mundur. Datuk sesat ini berpikir bahwa kalau bertempur di atas, berbahaya baginya. Selain atap itu licin dan miring, juga dia tidak mempunyai kawan. Kalau di bawah terdapat selosin anak buah pekelian pai dan masih ada lemhai kuejin pula. Maka dia membabatkan tombaknya menyerampang kedua kaki lawan. Ketika Keng Hon meloncat untuk menghindarkan sambaran tombak, kesempatan ini dipergunakan oleh Tung Hai Lomo untuk meloncat turun ke bawah. Pembunuh jahat, engkau hendak lari kemana bentak Keng Hon? Dia pun meloncat ke bawah melakukan pengejaran. Melihat Keng Hon meloncat turun, Tung Hai Lomo menggunakan tombak menyambut dengan tusukan yang cepat dan kuat sekali. Akan tetapi Keng Hon sudah waspada dan pada saat melihat lawannya menyambutnya dengan tusukan, dia pun memutar pedang bengkoknya untuk melindungi tubuhnya. Terang-terang gak bunga api berpercikan ketika kedua senjata itu bertemu dan mereka segera bertanding lagi dengan serunya. Sementara itu, pertandingan antara Cuing melawan Leng Hai Kuejin juga berlangsung seru. Akan tetapi karena Cuing membantu para prajurit pengawal yang diserang oleh orang-orang pekelian pai yang menyamar, ia jadi terkeroyok, apalagi ruyung di tangan Leng Hai Kuejin membuatnya terdesak. Akan tetapi, dengan sabuk sutranya gadis ini berhasil merobohkan lima orang anak buah pekelian pai sehingga kini jumlah mereka tinggal tujuh orang lagi. Mereka itu dapat dilawan para prajurit pengawal yang tulen sehingga Cuing hanya menghadapi Leng Hai Kuejin seorang saja. Leng Hai Kuejin ialah seorang datuk selatan yang bertubuh gendut pendek. Permainan ruyungnya mengiriskan. Senjata berat itu dapat diagerakan dengan cepat sehingga mengeluarkan suara berdesing-desing. Namun, lawannya adalah Cuing yang mempunyai ginkang yang luar biasa. Kecepatan gerakan Cuing membingungkan Leng Hai Kuejin. Sabuk sutrap putih yang dimainkan Cuing bagaikan kilat menyambar-nyambar, atau bagaikan seekor nagia bermain di angkasa. Ujungnya melecut dan menotok sehingga datuk gendut pendek itu seolah terkepung oleh belasan ujung sabuk yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Baik Tung Hai Lomo maupun Leng Hai Kuejin kini mulai maklum bahwa usaha mereka mengalami gangguan. Apalagi sekarang berdatangan pasukan pengawal lainnya yang mendengar akan perkelahian itu kemudian mereka datang berbondong-bondong untuk membantu teman-teman mereka. Melihat ini, Tung Hai Lomo berseru, lari. Dia sendiri sudah meloncat jauh ke belakang untuk melarikan diri. Leng Hai Kuejin juga meloncat jauh mengikuti jejak kawannya. Para anak buah mereka juga ingin lari, akan tetapi kini bantuan sudah datang dan mereka terkepung dengan ketat sehingga tak lama kemudian, kedua belas orang anak buah pekelian pai yang menyamar sebagai prajurit pengawal itu berhasil dirobohkan. Di antara mereka ada yang belum tewas dan hanya terluka, maka yang terluka lalu ditawan. Pintu yang menuju ke kamar tidur kaisar terbuka dari dalam. Dua orang taikam muncul. Mereka tadi mendengar suara ribut-ribut di luar kamar, maka mereka membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Kaisar pun sudah terjaga dari tidur dan memerintahkan taikam untuk memeriksa keadaan di luar. Para pembunuh menyamar sebagai prajurit pengawal datang menyerang, akan tetapi mereka semua sudah tertangkap. Kenghon melapor kepada para taikam dan mereka itu dapat melapor kepada kaisar. Siapa yang menyuruh kalian? Hayo cepat katakan bentak kenghon kepada empat orang penyerbu yang terluka dan sudah diikat kedua tangannya. Akan tetapi empat orang itu diam saja tidak mau menjawab. Katakan kalian dari golongan apa tanya lagi kenghon? Seorang di antara mereka kini mengangkat muka memandang kepada kenghon dan menjawab singkat. Kami anggota Tian Lipang. Kenghon dan Cikin terkejut sekali. Anggota Tian Lipang? Mereka teringat kepada Hanli yang berada di rumah pangeran mahkota. Gadis itu putri ketua Tian Lipang. Mungkin mereka berbohong. Kita undang Hanli ke sini untuk mengenali mereka, kata Cikin dan Kenghon menyetujui. Keadaan kini sudah aman. Tidak mungkin ada pembunuh yang dapat masuk dari luar istana yang sudah dijaga ketat oleh pasukan. Kalau tadi mereka kebobolan adalah karena para penjahat itu menyamar sebagai prajurit-prajurit pengawal istana. Benar, sekarang di sini sudah aman. Kita serahkan kepada para prajurit untuk menjaga keamanan selanjutnya dan kita harus cepat pergi ke rumah pangeran mahkota. Siapa tahu mereka membutuhkan bantuan, kata Kenghon. Keduanya lalu pergi meninggalkan istana. Dari para penjaga di luar istana mereka mendapat kabar bahwa dua orang pembunuh yang liai dan menyamar sebagai prajurit-prajurit itu telah berhasil lolos. Mereka tidak mempedulikannya lagi. Penjahat-penjahat itu pasti tidak berani masuk kembali ke istana, pikir mereka. Dengan cepat mereka lalu menuju ke istana pangeran Taokuang. Di istana ini pun terjadi keributan. Menjelang tengah malam, ada bayangan 13 orang memasuki istana lewat pagar tembok belakang taman. Mereka segera ketahuan karena penjagaan sudah diatur dengan ketat dan terjadi pertempuran antara 13 orang itu dengan para prajurit. Akan tetapi 13 orang itu ternyata liai, terutama sekali seorang di antara mereka, yaitu seorang kakek yang memegang pedang. Banyak prajurit penjaga roboh di tangan kakek ini yang bukan lain adalah Suat Hailo Kwei. Akan tetapi pangeran Taokuang segera dilapori penjaga dan Taokuang bersama ibunya Liang Slokcu, ditemani pula oleh Hon Li dan Kai Ong Lu Tongki dengan cepat pergi ke tempat di mana terjadi pertempuran, yaitu di Taman Bunga di bagian belakang istana. Sedangkan pangeran Taokuang sendiri yang nyawanya terancam, telah masuk ke dalam kamar rahasia yang tidak akan dapat ditemukan orang luar. Suat Hailo Kwei mengamuk dan dia mencari kesempatan untuk menerobos masuk ke dalam istana itu mencari pangeran Taokuang. Pedangnya membabat ke sana sini. Terang lho. Tiba-tiba pedangnya bertemu dengan sebatang tongkat bambu. Biarpun hanya tongkat bambu, tapi ternyata mampu membuat pedang di tangan Suat Hailo Kwei terpental dan tangannya terasa panas. Datuk sesat ini segera memandang penuh perhatian pada menangkisnya. Ternyata yang menangkis pedangnya adalah seorang kakek tinggi kurus, berpakaian tambal-tambalan dan memegang sebatang tongkat bambu, berdiri sambil tertawa bergelap dan mengelus jenggotnya dengan tangan kiri. Hahaha. Kiranya Suat Hailo Kwei yang memimpin penyerbuan ini. Tidak aneh bila Suat Hailo Kwei dapat diperalat kaum pemberontak, tentu dengan janji pahala yang muluk-muluk kata Kai Ong Lutongki. Kai Ong, jangan mencampuri urusanku. Apakah engkau telah menjadi anjing peliharaan penjajah mancu? Hehehe, tidak perlu engkau berpura-pura bersikap sebagai seorang patriot yang mencinta tanah air dan bangsa. Aku, Kai Ong, sudah lama mengenal isi perutmu. Keparat, mampuslah engkau. Suat Hailo Kwei menyerang dengan tangan kirinya, memukul dengan telapak tangan terbuka ke arah dada Kai Ong. Pukulan ini bukannya sembarang serangan, melainkan serangan maut karena tangan itu terisi tenaga sakti yang amat dingin. Haki Iit Suat Hailo Kwei mengeluarkan tenaga saktinya sambil memekik dasyat. Hem, Kai Ong juga mengerahkan tangan kirinya, menyambut pukulan tangan terbuka dengan tangannya sendiri. Des, dua tangan bertemu dengan dasyatnya. Akibatnya, Suat Hailo Kwei terdorong mundur sampai tiga langkah, sedangkan Kai Ong yang bergoyang-goyang saja tubuhnya akan tetapi dapat bertahan sehingga tidak sampai terdorong mundur. Haki Iit kembali Suat Hailo Kwei memekik dan kini pedangnya menyambar. Kai Ong juga menggerakkan tongkat bambunya dan kedua orang tua ini sudah saling serang dengan hebatnya. Gerakan mereka tidak cepat, bahkan nampak lamban, akan tetapi setiap gerakan mengandung tenaga sakti yang dasyat, menyambar-nyambar, bahkan dapat terasa oleh mereka yang berada dalam jarak tiga meter dari mereka. Sementara itu, Kwei Ihang dan ibunya Liang Suok Chu, dibantu pula oleh Hon Li, sudah mengamuk menghadapi 12 orang anak buah pat kuapai yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi. Para prajurit penjaga merasa lega dengan munculnya tiga orang wanita ini dan mereka segera membantu dengan pengeroyokan. Liang Suok Chu menggunakan senjata sebuah tongkat kecil, sebab ia adalah seorang ahli Tiam Hyat Su, menotok jalan darah. Tongkatnya merupakan senjata andalannya karena tongkat itu lantas menyambar-nyambar mengarah jalan darah para lawannya. Tak lama kemudian, dua orang anak buah pat kuapai sudah roboh tak berkutik terkena totokan tongkat nyonya selir pangeran mahkota itu. Kwei Ihang mengamuk lebih hebat lagi. Dengan pedangnya dia cepat mainkan kou heng sin kiam sehingga lawan-lawannya menjadi kerepotan melindungi dirinya dari sambaran pedang yang ampuh itu. Tidak lama kemudian tiga orang lawan telah dapat direbohkan oleh pedang di tangan Kwei Ihang. Han Li memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi dibandingkan Kwei Ihang atau ibunya. Ia telah mewarisi banyak ilmu silat dari ayah dan ibunya. Akan tetapi menghadapi para penyerbu ini, ia menyerang mereka dengan setengah hati. Bahkan ia tidak mencabut pedangnya, melainkan hanya membagi-bagi tamparan dan tendangan saja. Akan tetapi, walau ia tidak bermaksud membunuh orang-orang yang menentang penjajah, tamparan dan tendangan itu sudah cukup membuat empat orang terpelanting roboh. Para prajurit mengeroyok tiga orang sisa para penyerbu dan mereka pun roboh menjadi korban senjata para prajurit. Sekarang tinggal suat Hailo Kwei I seorang yang masih bertanding melawan Kai Ong. Ketika Kwei Ihang hendak membantu kakek itu, lengannya dipegang Han Li. Jangan, suhu tidak memerlukan bantuan. Dia tidak akan kalah. Mendengar ucapan Han Li itu, Kwei Ihang menghentikan gerakannya. Gadis yang suka bertualang di dunia Kang Owi ini mengerti bahwa banyak tokoh besar perselatan tidak suka dibantu apabila sedang bertanding satu lawan satu, tidak mau bersikap curang melakukan pengeroyokan. Maka, membantunya dapat juga diartikan penghinaan. Ia pun berdiri menonton pertandingan yang hebat itu. Akan tetapi sekarang ternyata bertapa perlahan-lahan suat Hailo Kwei I terdesak hebat oleh tongkat Kai Ong. Mereka bergerak cepat sekali. Yang nampak hanya dua gulungan sinar pedang dan sinar tongkat. Terangguk tiba-tiba terdengar suara nyaring. Sesosok tubuh mencelat keluar dari medan pertandingan, dan yang loncat itu adalah suat Hailo Kwei I. Dari ujung bibir sebelah kiri mengalir darah dan tangannya menekan dadanya. Jelas bahwa dia telah terkena tongkat itu pada dadanya sehingga menderita luka dalam. Sekarang aku memang mengaku kalah, Kai Ong. Akan tetapi akan datang saatnya aku membalas kekalahan ini dan dia pun sudah melompat menjauh, melarikan diri dalam kegelapan malam. Setelah semua musuh tidak dapat melakukan gerakan lagi, dan dua belas orang itu ada yang tewas dan ada yang hanya terluka, Pangeran Tao Kuang kemudian diberitahu. Pangeran itu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia memerintahkan pengawal untuk menyeret seorang di antara mereka yang terluka dan dibawa ke depan Pangeran Tao Kuang. Kamu datang dari perkumpulan mana? Dari Tian Lipang jawab orang itu dengan lantang. Bohong bentak Tio Han Li sambil bergegas menghampiri orang itu. Kalau engkau dari Tian Lipang, coba katakan siapa aku ini. Orang itu hanya memandang kepada Han Li, akan tetapi tidak menjawab. Hayo katakan, siapa aku kembali Han Li membentak dan kini gadis yang marah itu telah mencabut pedangnya dan menodongkan ke dada orang itu. Orang itu menjadi pucat wajahnya, kemudian menggeleng kepalanya dan menjawab, tidak, tidak tahu. Nah, Paman Pangeran, jelas bahwa dia berbohong ketika mengaku sebagai anggota Tian Lipang. Setelah berkata demikian, pedangnya membuat gerakan. Bread bread bread. Baju bagian dada orang itu terbuka sehingga di bawah sinar lampu dapat terlihat jelas di dada itu ada cacahan gambar Paiet Kua, segi delapan. Dia dari Paiet Kua Pai Seru Kwe Ihang yang mengenal tanda gambar itu. Han Li mengangguk. Benar. Aku mendengar bahwa di Paiet Kua Pai dan Pek Lian Pai ada terdapat pasukan berani mati. Sampai matipun mereka tidak mau mengaku bahwa mereka adalah murid Paiet Kua Pai, maka sengaja Tadida menyebut Tian Lipang untuk mengalihkan kesalahan kepada Tian Lipang. Pangeran Taokuang mengangguk-angguk dan memerintahkan para pengawal untuk menyingkirkan mayat-mayat itu dan untuk menawan mereka yang masih hidup. Pada saat itu muncul Teng Hon dan Cuyen. Melihat pangeran berada di taman bersama Kwe Ihang, ibunya dan Hon Li bersama gurunya, juga melihat banyak tubuh menggeletak berserakan di tempat itu, mereka dapat menduga bahwa penyerangan terhadap diri pangeran mahkota juga telah dapat digagalkan. Mereka mengaku dari perkumpulan apa tanya Teng Hon? Ada yang mengaku dari Tian Lipang, akan tetap penonayu Hon Li telah membuktikan bahwa mereka adalah anak buah Pai Kua Pai. Lihat tanda di dadanya itu. Keng Hon dan Cuyen melihat tanda gambar pada dada orang itu dan Cuyen mengangguk-angguk. Sudah kami duga. Akan tetapi kami tidak menduga bahwa ada tanda gambar perkumpulan mereka di dada. Orang-orang yang menyerbu ke istana juga mengaku dari Tian Lipang. Ahaha, kita harus dapat membuktikan bahwa mereka bukan dari Tian Lipang, kata Hon Li. Aku harus menjadi saksi di sana. Untuk itulah kami datang ke sini. Selain hendak melihat keadaan di sini juga untuk menjemput engkau adik Hon Li. Hanya engkau yang dapat memastikan bahwa mereka bukan dari Tian Lipang. Baik, mari kita berangkat, kata Hon Li tegas. Gadis ini tentu saja ingin membersihkan nama perkumpulannya dari fitnah yang dilontarkan para calon pembunuh Kaisar serta pangeran itu. Setelah mereka tiba di istana, seorang penyerbu yang terluka yang tadi mengaku dari Tian Lipang, dibawa menghadap Hon Li yang telah diterima menghadap Kaisar sendiri. Orang itu didorong dan dipaksa berlutut di depan Kaisar. Hon Li lalu menghampiri orang itu dan bertanya, Engkau dari perkumpulan apa? Orang itu menjawab tanpa ragu-ragu lagi. Dari Tian Lipang. Hon Li lalu bertanya sambil mencabut pedangnya, ditodongkan ke arah dada orang itu. Kalau engkau dari Tian Lipang, katakan siapakah aku? Orang itu berdongak memandang wajah Hon Li. Akan tetapi dia tidak mengenalnya dan menggeleng kepala sambil berkata, Saya tidak tahu. Hon Li memberi hormat kepada Kaisar. Nah, yang mulia. Orang ini jelas berbohong. Kalau dia memang orang Tian Lipang pasti dia mengenal siapa hamba. Hamba adalah putri ketua Tian Lipang. Setelah berkata demikian, pedangnya bergerak beberapa kali dan baju di bagian dada tawanan itu pun robek-robek. Semua orang memandang dan melihat cacahan gambar berbentuk bunga teratai di dada itu. Dia seorang anggota Pek Lian Kau, yang mulia, kata Hon Li. Benar, dia anggota Pek Lian Kau, kata Chuen. Sekarang bagi mereka jelaslah bahwa Selosin anak buah yang menyerbu istana adalah para anak buah Pek Lian Pai. Sedangkan Selosin yang menyerbu istana pangeran adalah anggota Pek Lian Pai. Maka terhapuslah dugaan bahwa Tian Lipang yang mengirim orang-orangnya untuk membunuh Kaisar dan Pangeran Mahkota. Namun di luar istana sudah terlanjur tersiar berita yang datangnya dari para pengawal yang menjadi saksi ketika tawanan-tawanan itu mengaku bahwa mereka adalah orang Tian Lipang. Akibatnya, umum berpendapat bahwa Tian Lipang sudah mulai dengan pemberontakannya dan sudah pula mengutus orang-orangnya untuk membunuh Kaisar dan Pangeran Mahkota. Setelah membuka rahasia para penyerbu itu di depan Kaisar sendiri, Keng Hon dan Chuen berpamit kepada Kaisar. Kaisar hendak memberi hadiah kepada mereka dan memberi anugerah pangkat, namun keduanya dengan hormat dan halus menolaknya. Mereka keluar dari istana dan waktu itu sudah jauh lewat tengah malam. Mendadak mereka melihat panah api diluncurkan orang di udara. Apa itu tanya Chuen? Panah api tentu menjadi suatu tanda yang dilakukan orang di dalam Kota Raja untuk mereka yang berada di luar Kota Raja. Aku khawatir penyerbuan akan dimulai. Mengapa khawatir? Bukankah menurut Pangeran Mahkota, semua itu sudah diaturnya dengan baik? Kita lihat saja. Kalau memang mereka menyerbu dan Kota Raja terancam, kita berdua harus turun tangan membantu. Kau benar, Chuen. Walaupun yang menggerakkan semua ini adalah ayah kandungku sendiri, akan tetapi terpaksa aku harus menentangnya. Dia memberontak untuk dapat merampas tahta kerajaan dengan cita-cita menjadi kaisar. Anda yang memberontak itu para pejuang bangsa Han, meskipun aku keturunan mancu dan hitam, aku tidak akan membantu siapa-siapa. Chuen mengangguk. Aku setuju sekali dengan pendapatmu, Kenghon. Pemberontakan dilakukan oleh orang-orang yang berambisi mengangkat diri sendiri menjadi penguasa, dan mereka sudah menggunakan tokoh-tokoh sesat serta kumpulan-perkumpulan jahat seperti Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai. Kalau Tian Li Pai yang bergerak, tentulah bukan menggunakan kerajaan ini dan di belakangnya tentu mendapat dukungan rakyat jelata. Mari kita melihat lagi ke Istana Pangeran Mahkota untuk mendapat petunjuk dari pangeran. Keduanya lalu berlari cepat menuju ke Istana Pangeran Taokuang. Ternyata mereka semua tidak beristirahat, melainkan berkumpul di ruangan depan, juga menanti sesuatu yang pasti akan terjadi. Kami melihat panah api diluncurkan ke udara, kata Kenghon setelah mereka berdua menghadap Seng Pangeran. Kami juga sudah mengetahuinya. Tentu itu merupakan tanda bagi pemberontak yang berada di luar kota raja. Semua telah diatur oleh The Chiang Kun. Dia telah mengetahui semua siasat pemberontak dan sudah siap siaga menghadapi pemberontak, baik yang di dalam kota raja maupun yang berada di luar. Cuyang amat kaget mendengar bahwa yang memimpin pertahanan adalah The Chiang Kun. Apakah yang dimaksudkan itu adalah Chiang Kun yang bernama The Santek? Tanya Cuyang. Benar, jawab pangeran Taokuang. Dia adalah seorang panglima besar yang pandai ilmu silat dan ilmu perang, dan juga setia. Apakah engkau mengenalnya, Nona? Saya mengenalnya dengan baik, pangeran, kata Cuyang. Bagus, kalau begitu kalian pergilah membantunya. Nona Yuhon Li dan Kai Ong biar tetap di sini untuk menjaga kemungkinan penyerbuan met-met musuh. Baik, kata Keng Hon dan Cuyin. Mereka lalu keluar dari istana itu. Cuyin, benarkah engkau mengenal panglima The itu? Tentu saja mengenalnya. Dia itu ayah kandungku, kata Cuyin terus terang. Eh, Keng Hon menghentikan langkahnya dan memandang Cuyin. Wajah bercadar itu hanya nampak garis-garisnya saja dalam malam yang hanya diterangi bintang-bintang itu. Bukankah engkau pernah bercerita kepadaku bahwa ayah ibumu sudah mati terbunuh musuh, dan engkau mencari musuh itu? Memang benar, akan tetapi belum waktunya aku menceritakan kepadamu. Lihat, disana sudah terjadi pertempuran. Mereka berlari ke tempat itu dan ternyata yang bertempur itu adalah pasukan anak buah panglima Cuyin yang mempertahankan benteng mereka yang sudah dikepung pasukan anak buah panglima The. Sementara itu, tempat persembunyian pasukan Inti Pek, Lian Pai dan Pai Kua Pai di luar kota Raja juga sudah ditemukan oleh para penyelidik. Dan begitu ada tanda panah api, sebagian pasukan panglima The yang sudah mengetung tempat itu segera bertindak menyerbu. Tiba-tiba terdengar suara lantang. Panglima Cuyu. Di sini panglima The dengan semua pasukannya yang kuat. Lebih baik engkau menyerahlah karena semua persekutuanmu dengan pihak pemberontak telah kami ketahui. Hei, para prajurit dalam benteng. Kalau kalian tidak menyerah, tentu kalian semua akan mati ditumpas pasukan kami. Mendengar seruan ini, banyak prajurit pasukan yang berlari keluar dari benteng tanpa membawa senjata sambil mengacungkan kedua tangan ke atas. Mereka membiarkan diri mereka ditangkap dan ditawan. Panglima Cuyu yang maklum bahwa terlibatnya dalam persekutuan pemberontak itu tentu tidak akan mendapat pengampunan, dengan neka terus memimpin anak buahnya yang masih setia untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi karena kalah banyak jumlahnya, juga para anak buahnya sudah kehilangan semangat. Dengan mudah pasukannya dapat dihancurkan dan panglima Cuyu sendiri dengan pedang di tangan menyerang panglima The. Cuyu dan Kenghon melihat ini, tetapi mereka tidak memberi bantuan karena melihat bahwa pasukan panglima The jauh lebih kuat daripada musuh. Juga ketika panglima Cuyu bertanding melawan panglima The, Cuyu hanya menonton, tidak membantu ayah kandungnya. Memang panglima The tidak perlu dibantu sebab belum sampai 50 jurus, pedangnya sudah menyambar dan memenggal leher panglima Cuyu. Seorang pembantunya mengangkat kepala panglima Cuyu tinggi-tinggi dengan sebatang tombak dan berseru. Hentikan perlawanan kalian. Panglima kalian telah tewas. Mendengar dan melihat ini, para prajurit hilang nyalinya. Mereka membuang senjata dan menjatuhkan diri berlutut tanda menyerah. Sementara itu, pertempuran yang terjadi di luar kota raja juga tidak berlangsung lama. Jumlah para pemberontak itu jauh lebih kecil dibandingkan pasukan pemerintah. Walaupun di antara mereka terdapat Gulam Seng yang dibantu Leong Siok Hwa dan beberapa orang tokoh Pek Lian Pai dan Pek Wapai, tetapi karena dikeroyok banyak sekali orang, akhirnya Gulam Seng mengajak Leong Siok Hwa untuk melarikan diri. Demikianlah watak seorang yang licik. Demi memperoleh kedudukan tinggi dia mau melakukan perbuatan apapun, akan tetapi begitu melihat usahanya gagal, dia lebih dulu melarikan diri. Gulam Seng mengajak Siok Hwa melarikan diri ke Butong Pai di mana dia menyamar sebagai Tianit Tosu, ketua Butong Pai yang tua itu. Leong Siok Hwa yang datang bersama Gulam Seng itu, diterima oleh para tokoh Butong Pai dengan hormat. Bahkan setelah Tianit Tosu keluar dari tempat pertapaannya, dia mengumumkan kepada para anggota bahwa mulai hari itu juga, Leong Siok Hwa diterima menjadi muridnya. Sebagai murid Tianit Tosu, tentu saja Siok Hwa boleh tinggal di perkampungan Butong Pai sesuka hatinya. Beberapa hari kemudian Butong Pai kedatangan banyak tamu, antara lain Jiwan Gwe, Suat Hailokawi, Tung Hailomo, Lam Hai Khoai Jin dan masih banyak orang lagi. Mereka semua adalah pelarian, setelah kalah dan gagal dalam usaha mereka menyerbu istana dan membunuh Kaisar serta putra mahkota. Tianit Tosu menerima mereka dengan senang hati dan mereka menjadi tamu-tamu kehormatan Butong Pai. Mereka semua pergi ke Butong Pai dan berkumpul disana dengan tujuan untuk menyembunyikan diri dan agar dapat mengadakan pertemuan dan berunding. Dalam perundingan mereka, Jiwangwe atau Pangeran Taoseng menyesalkan para pembantunya yang ternyata sama sekali gagal dalam tugas mereka. Akan tetapi semua kegagalan itu bukan kesalahan kami, melainkan karena rahasia kita telah bocor dan pihak musuh mengetahui akan semua rencana kita. Aku yakin bahwa yang mengkhianati kita adalah Ta'o Kenghon. Tung Hailomo mengangguk dan berkata, memang benar. Kalau tidak ada pemuda itu tentu kami telah berhasil membunuh Kaisar. Pemuda itu telah mengkhianati Pangeran, ayahnya sendiri. Pangeran Taoseng mengepal tinjunya. Jika tahu akan begini jadinya, sudah kubunuh dia ketika dulu dia tertawan. Tidak ada gunanya ayah marah-marah. Kita masih mempunyai rencana kedua. Kalau rencana ini berhasil, keadaan kita menjadi semakin kuat sehingga kita akan mampu mengembarkan pemerontakan. Hem, rencana apakah itu? Kongcu tanya suat hai lo KWI dan para tokoh lainnya yang juga ingin mengetahuinya. Begini, kata Pangeran Taoseng. Butong Pai telah sepenuhnya kita kuasai. Dengan membonceng kepada nama Butong Pai, kita dapat mengumumkan bahwa Butong Pai mengadakan pemilihan Bengcu, pemimpin rakyat, baru. Tentu saja harus kita usahakan agar Gulam Seng yang akan menang dan menjadi Bengcu baru. Nah, kalau kedudukan Bengcu sudah di tangan kita, kiranya akan mudah bagi kita untuk menggerakkan semua orang di dunia Kang Owo untuk mulai dengan gerakan pemerontakan yang besar. Pikiran yang sangat bagus. Akan tetapi bagaimana dengan Bengcu yang sekarang tanya Tung Hai Lomo? Dalam pemilihan Bengcu pada sepuluh tahun yang lalu, sebagian besar orang memilih pendekar tangan sakti Yohan yang kini menjadi ketua Tian Lipang. Akan tetapi dia tak bersedia menjadi ketua. Maka pilihan lalu dijatuhkan kepada BHS Nkok, seorang pendekar Xiao Lim Pai. Nah, kalau kita hendak merampas kedudukan Bengcu, terlebih dahulu kita harus singkirkan BHS Nkok ini. Kalau Bengcu yang lama sudah tewas, tentu harus diadakan pemilihan Bengcu baru. Dan Butong Pai yang akan mempelopori pemilihan itu, kata Gulam Seng. Semua orang memandang pemuda Tibet ini dengan kagum. Dia agaknya tahu akan segala peristiwa di dunia persilatan. Akan tetapi siapa yang akan menyingkirkan ketua BHS Nkok? Aku pun mendengar bahwa murid Xiao Lim Pai itu tangguh sekali. Aku yang akan melakukannya, dengan bantuan Tung Hai Lomo. Apabila kita berdua yang menghadapinya, aku tangguh nggak akan tewas, kata pula Gulam Seng. Pangeran Tao Seng mengerutkan alisnya. Murid Xiao Lim Pai? Ah, kalau sampai Xiao Lim Pai mengetahuinya dan memusuhi kita, akan celakalah. Kekuatan mereka besar sekali dan nama mereka sudah terkenal sehingga lain-lain aliran tentu akan berpihak kepada Xiao Lim Pai. Harap Paduka tidak khawatir. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan menggelap dan menyamar sehingga kalaupun ada yang melihatnya mereka tentu tidak akan mengenal kami. Kami membunuh dengan alasan sebagai balas dendamu sulama. Sebagai seorang pendekar, kalau sampai BH Seng Kok tewas terbunuh oleh orang-orang yang mendendam, tentu tidak mengherankan semua orang dan hal itu wajar saja terjadi, demikian kata Gulam Seng. Mendengar ini, Pangeran Tao Seng menjadi lega hatinya dan dia menyerahkan saja urusan itu kepada anak angkatnya yang sudah dipercaya sepenuhnya itu. Dia tidak tahu bahwa kalau Gulam Seng masih setia kepadanya, padahal perebutan tahta telah gagal, hal ini adalah disebabkan Gulam Seng masih membutuhkan harta kekayaannya untuk membiayai rencananya. Setelah selesai perundingan itu, Swathailokkawai dan Nilemhaikoyjin berpamit untuk pulang ke tempat masing-masing dengan janji bahwa kelak pada pemilihan Beng Cu mereka pasti akan hadir dan siap membantu Gulam Seng. Tunghaailomo tinggal di situ untuk membantu Gulam Seng. Genghon meninggalkan istana dan kota raja bersama Cuen. Biarpun tidak berjanji keduanya ternyata melakukan perjalanan bersama. Setelah mereka berada jauh dari kota raja, Genghon menunda langkahnya dan berhenti. Melihat ini Cuen juga berhenti melangkah. Keduanya saling pandang. Genghon lalu bertanya, dalam suaranya mengandung kekhawatiran kalau-kalau gadis itu akan meninggalkan dia lagi. Cuen, kemanakah tujuan perjalananmu kali ini? Cuen tidak menjawab, hanya menengok ke depan dan kanan-kiri seperti orang mencari jawabannya dari pohon-pohon dan sawah ladang yang berada di kanan-kirinya. Dan engkau sendiri, Genghon, engkau hendak kemanakah? Akhirnya dia bertanya kembali tanpa menjawab pertanyaan pemuda itu. Genghon menghela nafas panjang. Tujuan perjalananku meninggalkan hitan adalah untuk mencari ayah kandungku, kemudian mengajaknya pulang ke hitan karena ibu amat merindukannya. Tapi kenyataannya, ayahku seorang ambisius yang memberontak dan melakukan perbuatan jahat dengan usaha pembunuhan-pembunuhan itu. Bahkan sekarang ayah telah menjadi seorang pelarian dan buruan pemerintah, dan aku tidak tahu dia berada di mana. Aku tidak tahu ke mana harus pergi, dan aku akan mengikuti saja ke mana engkau pergi, Cuen. Gadis itu menghela nafas panjang, lalu duduk di atas sebuah batu di tepi jalan. Genghon juga mengambil tempat duduk di depannya. Aku sendiri belum tahu ke mana aku harus pergi, kata Cuen. Cuen, bukankah engkau mempunyai ayah dan ibu? Engkau berjanji akan menceritakan kepadaku tentang pengalamanmu. Dulu engkau mengatakan bahwa engkau yatim piatu dan engkau hendak membalas dendam kepada pembunuh orang tuamu. Akan tetapi kemudian engkau mengatakan bahwa engkau sudah bertemu dengan ayah bundamu. Bagaimanakah ini? Cuen menghela nafas panjang lagi. Kalau bukan kepada Genghon, dia pasti segan menceritakan persoalan ayah ibunya. Akan tetapi ia amat tertarik dan percaya kepada Genghon, maka ia merasa tidak tega untuk berbohong. Sejak kecil sekali aku dipelihara Subo, ibu guru, dan Subo selalu mengatakan bahwa ayah ibuku telah dibunuh orang. Setelah aku dewasa, Subo mengatakan padaku bahwa pembunuh ayah bundaku adalah desantek yang tinggal di kota raja. Ah Genghon berseru heran. Kau maksudkan de Chiangkun yang memimpin pembasmian pemberontak itu? Benar, dialah orangnya. Aku dapat mencarinya di kota raja dan aku sudah siap untuk membunuhnya. Akan tetapi de Chiangkun menceritakan tentang hubungannya dengan Ang Hwa Anionio. Ternyata bahwa Subo ku adalah bekas kekasih desantek, dan bahwa aku adalah putri mereka berdua. Dua, muncul guruku atau ibuku yang memaksa aku harus membunuh desantek. Karena aku sudah tahu bahwa aku anak de Chiangkun, maka aku tidak mau melakukannya. Subo marah dan hendak membunuhku, akan tetapi dicegah ayahku. Hatiku demikian sakit rasanya. Kiranya ibuku mendendam sedemikian hebatnya kepada ayahku sehingga dia mendidik aku sebagai muridnya hanya dengan maksud supaya sesudah dewasa aku akan membunuh ayahku sendiri. Pembalasan dendam yang amat keji. Karena hatiku sakit, aku lalu meninggalkan mereka. Kenghon mendengarkan dengan penuh perhatian, menghela nafas dan berulang kali menggeleng kepalanya. Dan bagaimana engkau dapat terlibat dalam keluarga putra mahkota? Aku bertemu dengan adik Kyo Hanli yang sekerta dengan Kwe I Hong. Ia memanggilku dan mereka membujuk aku agar suka berkunjung ke rumah Kwe I Hong. Demikianlah, maka aku berada di sana ketika engkau hendak membunuh pangeran mahkota. Kembali Kenghon menghela nafas. Nasib kita hampir sama, Cuen. Engkau disuruh membunuh ayahmu oleh ibumu sendiri, dan aku hampir saja membunuh pangeran yang tak bersalah. Engkau mendapat kenyataan betapa kejam ibumu, dan aku pun mendapat kenyataan betapa kejam ayahku. Hem, sekarang aku mulai mengerti kenapa Bikiam Nyocu begitu membenci pria dan kalau ada pria mencintanya harus dibunuhnya. Tentu engkau pun demikian, bukan? Memang subuhku atau ibuku selalu mendidik kami berdua agar membenci kaum pria. Dikatakannya bahwa laki-laki itu semua palsu dan pembohong, tukang bujuk rayu yang berbahaya, maka kami diharuskan menjauhkan diri dari laki-laki dan kalau ada laki-laki yang menggoda, harus cepat dibunuh. Akan tetapi semenjak aku bertemu denganmu, pandanganku sudah berubah. Seperti juga wanita, laki-laki itu ada yang jahat dan ada yang baik. Apalagi setelah aku mengetahui mengapa ibu demikian membenci pria, aku tahu bahwa sebabnya hanya karena ia sakit hati dan dendam kepada seorang pria. Akan tetapi, bagaimana ibumu dahulu sampai berpisah dari The Chiang Kun? Ayah dilarang orang tuanya mengambil ibuku yang seorang wanita kengkau sebagai istri, dan dia sudah ditunangkan dengan wanita lain, seorang gadis bangsawan. Ayah memujuk ibu agar suka menjadi selir, akan tetapi ibu tidak mau dan mereka berpisah ketika ibuku sudah mengandung aku tiga bulan. Kenghan merasa terharu dan ikut bersedih akan nasib gadis ini. Ahaha, sekarang aku mengerti pula mengapa engkau menutup timu kamu dengan cadar. Tentu agar tidak terlihat oleh pria sehingga tidak ada yang melihat dan menggondamu sehingga engkau akan terpaksa membunuhnya. Chuen mengangguk membenarkan. Pada saat itu pula terdengar seruan orang, Chuen, engkau di sini? Aku mencarimu kemana-mana, kiranya engkau berada di sini. Sungguh aku gerang sekali bisa menemukan anakku di sini. Kenghon dan Chuen menoleh dan ternyata yang mengeluarkan ucapan itu bukan lain adalah Panglima Desantek. Chuen bangkit berdiri dan Kenghon juga bangkit berdiri. Engkau tentu pemuda yang bernama Tao Kenghon. Aku sudah mendengar banyak tentang dirimu dan aku kagum sekali, orang muda. Kenghon cepat-cepat memberi hormat pula. Sebaliknya saya pun mendengar bahwa berkat pimpinan taman maka para pemberontak dapat diruntuhkan. Dan ada urusan apakah engkau mencariku? Ciyangkun tanya Chuen, suaranya dingin. Ah, Chuen. Engkau adalah puteriku. Aku ayah kandungmu. Tentu saja aku mencarimu. Ibu ku sendiri tidak mau mengakui aku sebagai anaknya, maka ayahku juga sebaiknya demikian. Biarlah aku menganggap diriku ini tidak memiliki ayah dan ibu lagi, dalam suaranya terkandung isak tangis. Chuen, harap engkau jangan berpendirian seperti itu. Ayahmu adalah seorang yang terhormat, gagah dan terpandang. Dan dia pun sudah bersusah payah mencarimu. Aku sendiri, kalau saja ayahku bersikap sebaik ayahmu, tentu akan menyambutnya dengan bahagia sekali, kata Kenghon membujuk. Akan tetapi apa artinya seorang ayah bagiku, bila tanpa seorang ibu? Ibuku memusuhi ayah, apakah aku harus mengkhianati ibuku? Pertanyaan Chuen ini ditujukan kepada ayahnya. Chuen, ketahuilah bahwa ibumu bersedia menghabiskan sisa hidupnya bersamaku, tapi dengan satu syarat bahwa aku harus dapat mengajakmu pulang menemuinya. Karena itu, demi kebahagiaan kita, marilah kita pergi mengunjungi ibumu di bengsan. Ahaha, itu bagus sekali. Aku ikut merasa girang, Chuen. Aku mau menemanimu ke sana. Sebaiknya kita semua ke sana, kata Desantek. Kai Ong dan muridnya juga sudah berangkat. Ketahuilah bahwa Bu Tong Pai mengundang semua orang Kang Owo untuk datang ke sana untuk mengadakan pemilihan Beng Cu baru. Beng Cu baru tanya Kenghon heran. Lalu kemana perginya Beng Cu yang lama? Entahlah, itu pun menjadi pertanyaan di dalam hatiku. Beng San tidak terlalu jauh dari Bu Tong San. Setelah aku dapat memboyong istriku, kita semua dapat singgah pula di Bu Tong San untuk menghadiri pertemuan besar itu. Di sana tentu akan dapat terjawab mengapa diadakan pemilihan Beng Cu baru, dan kemana perginya Beng Cu yang lama. Bukankah yang menjadi Beng Cu adalah BHS Ngkok, tokoh Siaweling Pai? Benar, Paman. Saya pun pernah mendengar bahwa Beng Cu yang sekarang bernama BHS Ngkok. Kalau begitu, marilah kita berangkat, Chuen. Kita mengunjungi ibumu dan aku akan memboyongnya ke kota raja. Dari sana kita sekalian pergi ke Bu Tong Pai untuk melihat pemilihan Beng Cu baru. Akhirnya, setelah dibujuk oleh Keng Hon, Chuen mau juga pergi bersama ayahnya dan Keng Hon. Mereka bertiga lalu melakukan perjalanan ke Beng San dan Chuen menjadi penunjuk jalan. Selama dalam perjalanan ini, Desantek mengerti dari sikap dan kata-kata Keng Hon dan Chuen bahwa kedua orang muda ini saling menaruh hati. Akan tetapi dia diam-diam merasa girang karena diketahuinya bahwa Keng Hon seorang pemuda yang baik sekali, walaupun dia itu putra pangeran Taoseng yang memberontak.